Ehm.. Ehm.. Yuk, seperti biasa, balik lagi sama saya, Bang Ojan. Apa kalian para penikmat file sales script gaming non-root? Di video kali ini, Bang Ojan ada file sales script yang bisa bikin FPS di game yang kalian mainin bisa tembus ke alam baka. Ya nggak hanya itu saja, masih banyak fitur-fitur menarik yang bisa memodifikasi HP kalian tanpa perlu akses. Apalagi kalau bukan? Magic plugin versi 14. Ya mungkin akan ada beberapa user yang komentar. Lah, file nambut itu gini cuy 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 cuy. Cangcupiraun di calong si mamat peduli amat. Oke, tanpa lama-lama keburu kalian kenapnya kita telok, mendingan di subrek dulu. Nah di versi sekarang, Magic plugin itu sudah update ke versi 14. Dan sudah mulai banyak banget fitur yang bisa kalian sesuaikan. ya terutama fitur baru di Magic Tuner versi 14. Yaitu power management, penambahan data game, dan GPU performance untuk berubah nama jadi Magic FS Optimizer. Nah Bang Ojan akan jelasin satu persatu dari ketiga fitur baru di Magic plugin 14. Nah untuk fitur yang lainnya, bisa kalian cek di video Magic plugin 13. makanya di subrek dulu. Jadi biar gak ketinggalan informasi seputar file di channel ini. Soalnya semua file-file ini akan terus update semakin berkembang biaknya peradaban Android. Oke, untuk step yang pertama, silahkan kalian download aja Magic plugin versi 14 yang ada di deskripsi. Nah untuk pengguna membership, linknya itu sudah bawa Ojan siapkan di tab komunitas. Jadi tinggal kalian sepakai. Nah kalau misalnya sudah berhasil di download, jangan cuma di plototin doang. Nah file ini kalian ekstrak di memory internal di luar folder, dan rename nama foldernya itu menjadi Magic. Jadi tulisannya itu gede semua. Nah karena yang gede itu memang lebih nikmat. Nah untuk setup pertama itu sudah selesai. Sekarang Mbak Ojan akan jelasin fitur yang baru di Magic plugin versi 14. Nah fitur pertama adalah modu Magisk Gaming yang bernama Magisk FS Optimizer. Nah awalnya modu Magisk ini bernama GPU Performance versi 12. Tapi karena ada penambahan beberapa fitur di dalamnya, jadi berubah menjadi Magisk FS Optimizer. Tapi ya sayangnya nggak bubur merah, nggak bubur putih. Nah modu Magisk ini berisi barisan kode build prop tentang rendering paling cepat untuk game. Terus mengaktifkan ART compiler biar aplikasi itu lebih cepat dibuka dan lebih respon. Terus turn up CPU governor dan touch responsive khusus untuk chipset naga. Tapi untuk touch responsive ini nggak mendukung MediaTek. Nah untuk modu Magisk ini bisa kalian install menggunakan Magisk Manager ataupun Magisk Delta khusus pengguna root. Kalau misalnya belum di root ya nggak bisa pakai file ini. Nah fitur yang keduanya adalah Power Management. Kenapa dinamakan Power Management? Kenapa nggak City Management saja? Nah karena fitur yang satu ini akan mengabaikan game yang kalian mainin itu dari pembatasan sistem yang ada di hape Android kalian. Tapi ya tidak termasuk thermal. Jadi untuk penggunaan CPU, GPU, RAM dan memori itu bakalan ngalir terus sampai jauh selama game yang kalian mainin itu dibuka. Tapi ya di konsep ini game yang kalian mainin itu bakalan terasa ngelag parah. Kalau hape kalian itu udah mulai kerasa panas atau kerasa anget-anget kayak gorengan. Jadi ya pakai cooler itu lebih rekomen. Nah fitur yang ketiganya, Magic plugin 14 itu sekarang sudah mendukung kurang lebih 234 game yang bisa diaktifkan driver gamenya. Nah untuk game-game yang belum ada di list. Silahkan kalian kirim nama paket gamenya ke gmail yang ada di kolom deskripsi. Oke sekarang kita lanjut ke setup yang keduanya. Nah kalian buka aplikasi Brevon. Dan kalau misalkan kalian belum pernah pakai aplikasi Brevon sama sekali. Silahkan cek video cara unlock aplikasi Brevon yang ada di kolom deskripsi. Singgelok lah misalkan itu ditempo. Nah selanjutnya di command line aplikasi Brevon. Kalian ketik aja kode yang ada di layar video. Nah kodenya itu udah bang ojan taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa copy paste aja kodenya. Kemudian kalian jalankan di aplikasi Brevon. Nah kalau misalkan sudah berhasil dan nggak ngalamin error. Nanti bakalan muncul satu file yang bernama Magic Tweak di folder Android. Nah isi dari file itu adalah nama datagame yang kalian mainin jom. Nah kalau misalkan file itu nggak ada nama datagame yang kalian mainin. Ya berarti Magic Plugin itu belum masukin nama paket data game tersebut. Nah kalian bisa isi manual di bawahnya menggunakan nama paket game yang sesuai. Nah kalau misalkan sudah kayak gini. Kalian sudah bisa menggunakan semua fitur yang ada di Magic Plugin versi 14 jom. Nah untuk jalur default buat jalanin sales script Magic Plugin adalah sh.slice storage.slice emulet.slice kosong.slice magic.slice bintang. Nah tanda bintang ini bisa kalian sesuaikan tergantung lokasi file nya. Ya Mbak Ojan saranin sih kalian pakai file manager yang bernama Route Explorer. Jadi biar lebih gampang copy paste nya. Nah contohnya Mbak Ojan mau jalanin salah satu file. Nah kita buka aja folder Magic. Kemudian kita cari fitur yang mau diaktifin. Nah misalkan mau aktifin fitur driver. Nah disini kita copy paste aja jalur yang ada di atas. Kemudian buka aplikasi briefon dan ketik sh. Selanjutnya pastikan jalur yang tadi kalian copy. Terus kasih garis miring dan ketik nama filenya. Contoh nama filenya adalah hight.sh. Nah kemudian jalanin. Nah tunggu proses sampai selesai. Gampang kan? Nah untuk jalanin file-file yang lain itu konsepnya sama ya. Cuma beda jalur dan nama filenya aja jom. Nah kalau misalkan kalian mau uninstall semua settingan Magic plugin. Nah kalian bisa jalanin file uninstall. Lokasinya itu ada di luar fitur. Nah disini nama foldernya adalah uninstaller. Nah tinggal kalian jalanin aja file un yang ada di dalamnya. Gimana? Gampang banget kan jalaninnya jom. Nah kalau misalkan setelah menggunakan Magic plugin. Dan sudah diaktifin semua fitur-fitur yang OP banget. Tapi masih tetap ngelik parah. Ada satu solusi terbaik yang bisa kalian lakuin jom. Bayar utang. Terus kumpulin duit buat beli HP baru. Udah. Kelar. Melanie. Mula. Eli. Perin. Do. Terima kasih telah menonton!